Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Anwari DIME 2019-2454 Dari kelas Ekonomi Syariah 10 Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba menjelaskan materi terkait Apa itu konsep dan konteks keinovasian Oke, kita pahami dulu apa itu makna inovasi Secara etimologi Kata inovasi yang dalam bahasa Inggris Dieja dengan inovasi Asal mulanya diambil dari bahasa Latin Yaitu inovatus Yang dalam bentuk kata bedanya Dieja dengan inovat Untuk menyatakan pembaruan atau perubahan Dari kata ke dalam suatu yang baru Dalam arti lain dijelaskan Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 Inovasi merupakan kegiatan penelitian Pengembangan dan perkayasaan Yang dilakukan dengan tujuan Melakukan pengembangan penerapan praktis Nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru Ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan Dan teknologi yang sudah ada Kedalam produk ataupun proses produksinya Dalam hal ini terdapat beberapa makna penting Dalam inovasi Yang pertama inovasi sebagai pembaruan Pada hakikatnya inovasi adalah pembaruan Atau kebaruan Yaitu adanya nilai tambah baru bagi penggunanya Objek inovasi adalah nilai tambah suatu produk Proses atau jasa Yang kedua inovasi sebagai perubahan Perubahan bisa dalam bentuk transformasi Difusi yang berujung perubahan Dilihat dari dimensi waktu inovasi Inovasi lebih menekankan pada objek baru Yang baru Akan tetapi sebenarnya lebih menekankan pada proses baru Yang dapat mengakibatkan objek baru Yang terakhir atau yang ketiga Inovasi sebagai keunggulan Dengan inovasi berarti kita menciptakan keunggulan-keunggulan Dalam bentuk yang baru Inovasi bisa dalam berbagai bentuk Seperti inovasi produk Proses, metode, dan manajemen Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!